Halo selamat datang di channel Pratama TV Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru Makin beserah Lesti berurai air mata, sebut Rizky Bilar sebagai pria idamannya Allah takdirkan kita Dilansir dari tribun wow.com, pedangdut Lesti Kejora tak kuasa menahan air mata saat menceritakan sosok pesinetron Rizky Bilar Kini tampak semakin mesra, Lesti akhirnya mengakui mendambakan pendamping seperti pria 25 tahun itu Bahkan ia hanya mengamini saat didoakan agar segera menikah dengan Rizky Bilar Hal itu tampak dalam tayangan Youtube Indosiar pada minggu 6 September 2020 Lesti mengatakan selama ini kagum pada Rizky Bilar yang begitu menyayangi keluarga Dan sifat itulah yang didambakan Lesti dari suaminya gelat Cerita soal sifat baik Rizky Bilar, Lesti tak mampu membendung air matanya Yang dedek suka sih dia hampir sama kayak dedek Maksudnya keluarga selalu dilibatkan, kata Lesti Karena dedek pengen banget dapat sosok pedamping yang bisa mencintai dedek Menyayangi dedek dan bisa menyayangi keluarga dedek Dan dedek lihat sisi itu dari Kak Bilar, tambahannya Selain sayang keluarga, Rizky Bilar disebutnya juga merupakan pria yang perhatian Hal itu terbukti saat Lesti terbaring lemah di rumah sakit belum lama ini Lesti mengaku kerap merasakan perhatian yang diberikan Rizky Bilar Dia apa-apa keluarga dilibatkan gitu, ujar Lesti Kayak kemarin dedek baru sakit ngasih tau makan Walaupun cara setiap orang kan berbeda-beda Tapi dedek merasa ada sisi perhatiannya lah, caranya Meskipun begitu, Lesti tak tahu betul maksud Rizky Bilar mencurahkan perhatian padanya Di sisi lain, ia menyebut Rizky Bilar adalah sosok pria yang baik Perhatian dalam arti gak tahu ya Mana tahu mungkin karena kita sering bareng Beliau juga gak mau dedek sakit lagi, cari Lesti Hal-hal kayak gitu sih, dedek merasa dia orang baik Lanjutnya Lebih lanjut, Lesti ogah banyak bicara saat ditanya rencana menikah dengan Rizky Bilar Kurang lebih dua bulan dekat, Lesti mengaku hingga kini Belum ada obrolan soal pernikahan dengan pesinetron asal Medan itu Belum sejauh itu sih, kan dedek orang Sunda, harusnya pakai sigur, kata Lesti Wanita yang kerap disapa dedek itu hanya meminta doa yang terbaik baginya dan Rizky Bilar Jika suatu hari berjodoh dengan Rizky Bilar, ia menyebut hal itu bagian dari skenario Tuhan Pokoknya dedek bilang, kalau yang baik mah, diaminin aja Semoga kalau memang Allah menggariskan, Allah menakdirkan Untuk kita bersama menjalin hubungan yang lebih serius lagi Kenapa enggak, tukasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!